Dua pelajar SMA di Kejabatan Perbaungan, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara menjadi korban penyerangan peluhan orang yang diduga juga pelajar. Akibatnya kedua korban terluka sambutan senjata tajam dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi sejumlah orang yang diduga konvoy rombongan pelajar ini menyerang sejumlah pelajar lainnya di sekitar warung yang ada di Kelurahan Batang Terap Perbaungan, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara. Akibat penyerangan tersebut, dua orang mengalami luka-luka yakni Dava dan Akbar yang langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Keduanya mengalami luka di bagian tangan dan kaki hingga harus mendapatkan cahitan. Menurut korban, penyerangan terjadi saat dirinya berada di depan warung berniat mengisi BBM sepeda motor. Tiba-tiba muncul puluhan pemotor sambil mengeber kendaraannya. Selanjutnya, para pelaku turun dari sepeda motor dan menyerang korban dengan senjata tajam. Pihak keluarga berharap agar pihak polisian segera menangkap para pelaku yang telah melakukan pengeroyokan. Dari Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, INews, melaporkan.